Lelaki hebat yang satu ini merupakan salah satu tokoh penting asal Maluku yang ikut berpartisipasi dalam banyak hal di awal-awal masa kemerdekaan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang sederet fakta menarik tentang Yohanes Leimena Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat pesudara dorang yang belum subscribe Agar kata umum bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku Jika saat ini banyak sekali kita temukan sejumlah pejabat yang lebih banyak menghambur-hamburkan uang mereka untuk kesenangan pribadi dan kelompoknya Belum lagi soal bicara kejujuran Rasa-rasanya saat ini bangsa kita tercinta tengah mengalami krisis orang jujur dan baik Mari menengok sejenak pada sosok sederhana yang satu ini Adalah dokter Leimena Seorang dokter desa yang tanpa embel-embel Tiba-tiba ditunjuk menjadi menteri dari kabinet Soekarno Ketika ditanya mengenai hal tersebut kepada Soekarno Presiden Soekarno hanya berkata Aku ingin dia menjadi menteri di kabinetku Leimena adalah orang paling jujur yang pernah saya kenal Hal itu bisa dilihat dalam buku biografi Soekarno Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis Cindy Adam Sebuah pengakuan yang sangat membanggakan untuk seorang Leimena Bagaimana tidak sangat sulit menemukan orang-orang Dengan pribadi yang jujur Yang tidak mudah goyah dengan rayuan dari jabatannya Dan Leimena memiliki hal itu Lelaki Lelaki kelahiran Ambon, Maluku Pada tanggal 6 Maret tahun 1905 ini Dicatat dalam sejarah tanah air kita Sebagai orang yang menjabat menteri paling lama Dalam kabinet Indonesia Ia menjabat sebagai menteri selama nyaris 2 dekade Tanpa terputus Jabatan yang pernah diemban Leimena Di antaranya adalah menteri kesehatan Menteri Sosial, Wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator Kompartemen Distribusi Hingga Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Indonesia Leimena terlibat dalam 18 kabinet yang berbeda Dari kabinet Sahrir 2 sampai kabinet Dwi Kora 2 Selain sebagai menteri Bung Leimena juga terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi Termasuk di antaranya sebagai salah satu toko pendiri Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Lalu ada juga Parkindo atau Partai Kristen Indonesia Dimana Leimena adalah salah satu toko utama di dalamnya pula Bahkan ia juga merupakan toko paling awal Dari pembentukan paling pertama Partai Demokrasi Indonesia atau BDI Meski pada akhirnya beliau harus tersungkur dari kabinet Tahun 1965 Dikarenakan peristiwa G30 SPKI saat itu Dimana dirinya juga nyaris menjadi korban Namun pada akhirnya Di masa pemerintahan Orde Baru Beliau dipercayakan oleh Soeharto Untuk mengisi anggota Dewan Pertimbangan Agung Hingga tahun 1973 Sepak terjang Leimena Banyak terpatri sebagai toko bangsa Dan toko pergerakan Serta toko yang ikut menjadi pendiri Dalam berbagai organisasi masa Maupun organisasi gereja Selama ia hidup Seperti yang telah disampaikan sebelumnya Leimena dikenal sebagai orang yang jujur Bahkan Soekarno Mengakui akan hal itu Tapi selain itu Ternyata Leimena selain jujur pun Adalah seorang yang sangat sederhana Meski jabatan dan kedudukannya Sangat cukup untuk membuatnya Bisa bergaya mewah Dalam satu keterangan pernah disampaikan Bahwa dokter Leimena Hanya memiliki dua buah setelan pakaian saja Tanpa dasi dan jas Bagaimana mungkin seorang pejabat negara Sekaliber beliau Tidak memiliki hal semacam itu Jawabannya adalah Kesederhanaan Kesederhanaan Menjadi alasan paling logis Dari situasi Leimena tersebut Bahkan dalam situasi Ketika ia ditunjuk mewakili Indonesia Dalam sebuah pertemuan diplomatik Ia terpaksa harus meminjam Setelan jas dan kemeja Dari teman satu kamarnya Meski tidak terasa nyaman di badannya Ia tetap mengenakan pakaian setelan tersebut Sambil berkata Hanya untuk beberapa jam saja Aku bisa mengatasinya Jangan khawatir Aku tidak akan bikin malu negara kita Hal itu senada dengan yang diucapkan Presiden Soekarno Bahwa Orang-orang desa dengan baju pinjaman Beberapa dengan sepatu pinjaman Berunding dengan para bangsawan Bergelar share atau lord Kesulitan terbesar dari para menteriku Adalah menahan ketawa Bila memikirkan keganjilan ini Kata Soekarno penugeli saat itu Jika saat ini kita bisa mengakseskan Puskesmas, Pustu dan sejenisnya Yang berada di setiap desa Maka sepatutnya pula Kita perlu berterima kasih pada Nyong Ambon yang satu ini Dr. Yohanes Leimena Yang mana adalah seorang dokter desa ini Merupakan perintis paling awal Adanya pembangunan balai kesehatan Yang berada di desa-desa Pasca kemerdekaan Indonesia Lelaki yang biasa di Sapa Omyo ini Sangat menaruh perhatian serius pada aksibilitas kesehatan Khususnya di desa-desa bagi masyarakat Indonesia kala itu Alumni sekolah Stofia Tahun 1930 ini Sepak terjangnya dalam dunia kesehatan Tak perlu diragukan lagi Semuanya bisa dijumpai Dalam buku tentang beliau Yang berjudul Leimena Negarawan Sejati Dan Politisi Berhati Nurani Menjadi menteri terlama Dalam berbagai situasi Serta penggagas dunia kesehatan Indonesia Di awal-awal Republik ini merdeka Ternyata Leimena Juga pernah menjabat Sebagai laksamana Madya TNI Angkatan Laut Manakala dirinya Menjadi anggota dari KOTI Atau Komando Operasi Tertinggi Trikora ketika itu Yang mana pula bersamaan Dengan keaktifan beliau Di beberapa partai nasional Terima kasih telah menonton! Sumpah Pemuda Dikenal sebagai hari Dimana seluruh pemuda Nusantara Mengangkat sumpah dan suara Untuk bersama-sama bersatu Dalam satu sumpah dan suara yang sama Seluruh pemuda Dari ujung timur hingga barat Berkumpul bersama Dan di saat yang sama Tokoh yang mewakili pemuda Maluku Ada beberapa Dan satu di antaranya Adalah dokter Yohanes Leimena Nyong Ambon yang satu ini Selalu mewakili Maluku Dalam dua kali pertemuan Seluruh pemuda Nusantara tersebut Saat itu Yohanes Leimena Sebagai wakil Nyong Ambon Menjadi pembantu empat Dalam kepanitiaan Sumpah Pemuda Dengan ketua panitia Adalah Sugondo Joyo Puspito Dari Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia Rapat yang berlangsung Pada tanggal 28 Oktober Tahun 1928 itu Berhasil melahirkan gelombang semangat Seluruh pemuda di Indonesia Terima kasih telah menonton! Mengutip perkataan Bung Karno tentang Leimena Ia berkata Ambillah misalnya Leimena Saat bertemu dengannya Aku merasakan rangsangan Indra ke-6 Dan bila gelombang intuisi Dari hati Nurani Yang begitu keras seperti itu Menguasai diriku Aku tidak pernah salah Aku merasakan dia adalah seorang yang paling jujur Yang pernah kutemui Atas keintegritasan dari seorang Leimena Dan benar-benar membuat Soekarno kagum Maka Soekarno pun pernah tujuh kali Mempercayakan kepada Dr. Leimena Sebagai pejabat Untuk memegang fungsi sebagai Presiden Republik Indonesia Itu artinya secara tidak langsung Leimena ikut melaksanakan pekerjaan Presiden Dengan memiliki kewenangan dan kemampuan setara Presiden Atau seorang Presiden Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itulah sedikit pembahasan atau informasi Tentang seberet fakta menarik Tentang Yohanes Leimena Lebih dan kurangnya mohon maaf ya Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh